Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. 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 dengan sebelumnya negarisi mereka, tapi idealismenya berbeda, mereka ingin mengubah negara Indonesia ini lebih ke arah agama ya yaitu syarikat istama, tentu saja itu tetap bersentangan dengan Bajajila, karena kita lebih dikenal dengan keragaman ya, banyak cukup, banyak agama, jadi tidak apa-apa kemudian ini juga, sehingga Gali Kapra, oleh penggantan Perang Raku Adil, dipimpin oleh Kapten Leinmark Westerling terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2019, sebagai tanaman semuanya, mereka juga bekerjasama dengan hukum penting Indonesia ya, siapa namanya? yang menciptakan lambang garuban siapa ya? surutan hamid kedua ya, surutan hamid kedua itu yang mengusulkan lambang gitu ya, lambang garuban sayang sekali kakak Dira, bukan bersama dengan Kapten Leinmark Westerling dan dijak sebagai penyianat jadi, ada 3 peristiwa yang terjadi pada awal kepadakan Grup Reali, DITT, dan juga Lapra sampai itu berarti kurang lebih kebetulan ya oke penerbangan patisila pada Grup Reali lebih lebih banyak menerap pada pergantian itu lagi dari Pachasidapit tiga bagi yang lain komunis misalnya di Islam kemudian dari Afraku, dia menerapkan keadilan Indonesia keadilan dalam pandangan mereka setelah namun, padanya ke antarang air yang dari tidak bisa dilengka untuk pelindung Indonesia dimana tidak sesuai kita kita di ng�� pachasidapit memang yang di dari rakyat sendiri dari rakyat tapi kemudian masuk Masa, potil lama Menanggupakan tahun tambah banget Dari 1959 sampai 1966 Dipimpin oleh Presiden Tamanita Yaitu 400 tahun ya Dan juga wakil-wakilnya Pada masa ini Ada ketetapan dari konstitusi Yang menjelaskan bahwa Pengangkatan Presiden Tuan itu Sebagai Presiden sumber hidup Itu merupakan penyelewangan 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 Dan juga Pada masa ini Dikenal dengan ideologi gabungan Yaitu Nasakun Kepanjangannya Nasionalis Agama Komunis Penyelewangan 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 2015 Penyelewangan sudah aku jelaskan bahwa kedua ideologinya emang tidak sesuai dengan Pancasuda berdasarkan fakta yang ada disini Pancasuda misalnya tidak dapat juga sebagaimana miskinya oke kita masuk paham Pancasuda masak potil baru terjadi pada tahun 1966 hingga 1998 yang diawali dengan tanda pengepasan PKI selanjutnya 1966 kemudian masuk yang apa itu yaitu ODE baru dibikin oleh peseket sebuah kita Pak Suwarto Pak Suwarto ini jatuhkan sebagai peseket itu sejak berapa kali? sudah tahu tidak apa-apa sebagai PR kalian yang besok bisa disampaikan bagaimana ini tidak apa-apa sampai ke sebuah Pak yuk masak kembali dibikin oleh Pak Suwarto beliau berusaha untuk kembali menerapkan aku menerapkan nilai-nilai suhur Pancasuda yang sebelumnya disini namun terjadi penyiangan lalu lepung-lepungnya koleg itu bisa bagaimana lalu boleh baca sedikit aja Krisis ekonomi Ya, untuk sekali Krisis ekonomi Itu diseluruhkan oleh Berdolak-berdolak Ekonomi yang ada di negara Dan juga Lagi dari banyak korupsi-korupsi Yang dilakukan oleh pemerintah Eri Kemudian ada lagi Disini, pelanggaran salam Jadi, sering-mengar Dibutuhkan Kemudian, ditiadakan orangnya Mungkin kita belum lahir Mungkin kalian belum lahir Bukan mungkin Tapi memang kenyataan ya Kemudian Pendapat kita Pendapat Berpendapat, tidak bebas Berpolitik juga tidak bebas Maka pada masa itu Partai yang hanya didiri dari 3 Tiga besar saja partai Tidak lebih partai Seperti pada saat ini Apa saja partai-partainya Borkar Yang didiri oleh Pak Foto Kemudian ada Pdg Kemudian yang kemudian ada Pdg Itu adalah Masa besar Yang ada pada masa itu Maka, penambah seluruhnya Dari masa otak ini Karena adanya Penyipangan-penyipangan Yang terjadi Yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Maren Beberapa tadi Kenyapaknya Maka dalam hal ini Munculah gerakan reformasi Yang dilakukan oleh mahasiswa Dan juga Kalangan salangan masyarakat Atasan masyarakat Maka kita masuk ke Masa reformasi Terima kasih Yang terjadi pada tahun Sekarang Terima kasih Tidak bisa di Baik Masa reformasi terjadi pada tahun 19 Sedang apaan Sudah sekarang Dari Wahabidi Hidupi 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 Pada saat ini Maka Dari masa lalu Para pemerintah-pemerintah Elik Berusaha Untuk Mengatasi Pemasang-pemasang Pertamu Untuk Tidak Tudulang lagi Masa Sekarang ini Maka Pada masa ini Juga Kepuatan Sudah dipegang oleh Rakyat Sebetulnya Dan demokrasi Berjalan dengan baik Dengan dilakukannya Pemindahan umum Secara Langsir Namun Disin lain juga Ada juga Patan Berkentangan Yaitu Terjadinya Radikalisme Kemudian Separatisme Dan juga Teroris Yang memang Menghantungi Masyarakat kita Maka Dari itu Kita Sebagai Masyata Memang Harus Terus Menerapkan Dari Bajasila Kebukan Kita Siapa Lari Jadi Bapak Arapkan Dari Sini Bisa Menerapkan Dari Silah Dalam Dibuka Sari 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 Mungkin kalian akan bernyanyi, duduk aja atau bapak? Mungkin ada adilannya, mungkin juga tidak ada adilannya Tidak bapak Kita nyanyinya lalu kebangsaan ya Karena mata itu kita pada hari ini Pajasilam, maka kita akan bernyanyi Jangan coba Pajasilam Mau dimulai dimana ya? Sini, sini, sini Yang gimana? Ketua kelas ya Yang dimulai kelas, kita nyanyi barang-barang Ya, udah berapa ini sih lho? Sampai yang cukup ya Sampai semuanya pokok ya Sampai semuanya pokok ya Baik Udah, udah siap? Oke Satu Dua Tiga Ya Dan teropat naa sih Ayu 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 Ya Baik kesimpulannya ya? iya kesimpulan yang dapat kita ambil dari masa ini pada hari ini yaitu dinamika penerangan masyarakat dari masa-masa ini karena dimulai dari seperti awal kebahagiaan baik, kesimpulannya bagus ya tekan hati, saya upfront atau saya hargai banyak kesimpulannya bagus maka dengan kesimpulannya dari ke-10 maka pelajar lingkar kiri sampai akhirnya iya pak sebelum dikapit masyarakat dari pelajar lingkar silakan ke ke-12 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 semoga berkuat semoga berjuang terima kasih sampai jumpa çıkannya ke-12 selamat beri selamat mencari makanan Terima kasih.